Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Aliansi Jurnalis Pemekasan meminta Polres Pemekasan untuk mengusut tuntas pelaku kekerasan terhadap Jurnalis TV Nasional Fatur Roshi saat melakukan peliputan aksi penutupan tempat wisata pada Oktober 2020 lalu. Selain itu, ia meminta collab harus bertanggung jawab atas kekerasan itu. Belum terungkapnya kasus kekerasan terhadap Jurnalis TV Nasional pada 2020 lalu, Aliansi Jurnalis Pemekasan kembali melakukan audiensi dengan Satreskrim Polres Pemekasan, Dima Polres Pemekasan. Kedatangan mereka untuk mengklarifikasi tentang hasil tindak lanjut penanganan laporan polisi tentang kasus dugaan kekerasan terhadap Jurnalis TV Fatur Roshi pada saat melakukan peliputan aksi penutupan wisata Pemekasan pada tahun 2020 lalu. Lantaran hampir satu tahun, kasus tersebut belum terungkap. Mereka meminta pelaku kekerasan terhadap rekannya itu untuk diungkap dan ditangkap pelakunya. Ketua AJP Miftahul Arifin mengatakan jika polisi kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku, minimal korlap aksi harus bertanggung jawab yang terjadi pada waktu itu. Pria yang akrab dipanggil Ipin itu berharap kasus itu harus terungkap sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis saat menjalankan tugasnya. Sebenarnya kami tidak menuntut banyak, tidak menuntut banyak kalau memang tok kesulitan diidentifikasi pelaku, disana akan ada korlap aksi. Minimal korlap aksi harus bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi pada aksi waktu itu, termasuk tindak diterasan kepada mas kursi. Sayangnya sampai saat ini, saya ingatkan meminta maaf kepada rekan-rekan kami, mas kursi, mengkonfirmasi terhadap rekan kami atau atas laporannya belum pernah. Korlap aksi ini belum pernah. Jadi kami berharap, sangat berharap, kasus ini bisa tumpas. Atau sekalipun pelaku sampai saat ini belum teridentifikasi, minimal dari korlap aksi adalah pertanggung jawaban terhadap rekan kami. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pemekasan AKP Tomi Prambana menyampaikan, pihaknya akan mempelajari kasus tersebut, serta berjanji akan melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut hingga persoalan kasus itu tuntas. Pembilan nanti ada temuan-temuan di lapangan, baik itu saksi, baik itu orang bukti lain, nanti akan kita terus kita kembangkan. Jadi, untuk perkembangannya akan kami layankan, atau untuk kami masukkan dari SP2HP nanti secara berminjam, nanti Pak Kadar tolong nanti di sini diatensi. Sebagai mana diketahui, salah satu wartawan TV nasional menjadi korban keberingasan masa aksi saat meliput pembakaran fasilitas kedai Bukit Bintang di Desa Larangan Badung, Kejamatan Palengahan, Pamukasan. Korban hendak mengambil gambar pembakaran dua fasilitas berupa gazebo beratap ilalang yang dibakar masa. Korban berupaya mengambil video dengan mencari posisi yang pas pada saat itu.